Pada kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan selamat kepada LDI atas pelaksanaan Kongresnya. Semoga berjalan aman dan lancar dan kepolisian siap mendukung kegiatan Kongres yang akan dilaksanakan. Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanto Santoso dan jajarannya, silotorim dengan Badan Intelijen dan Keamanan atau Baintel Kampolri di Jakarta Selatan pada Rabu 13 September 2023. Silotorim tersebut untuk melaporkan Agenda Rapat Kerja Nasional LDI sekaligus mengundang Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam acara tersebut. Dalam pertemuan itu, Kepala Baintel Kampolri, Komjen Polisi Suntana mengejak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi dan terpolarisasi dengan isu yang memicu perpecahan. Ya, kita laksanakan rupa-rupa yang preventif, preventif, dan penegahan hukum, tapi kita lebih mengutamakan kepada tindakan mengajak kepada hal-hal yang baik, watawasibriyaki, watawasibisok dalam mengamati, menyikapi masalah-masalah sosial yang ada. Permintaan Baintel Kampolri tersebut disambut DPP LDI dengan terus mengedukasi warga LDI melalui literasi digital. Menurut Kiai Haji Kriswanto, pihaknya selalu memberikan informasi yang positif kepada masyarakat. LDI juga terus berkoordinasi soal keamanan dan ketertiban dengan Polri. Maka kami berkoordinasi dengan sisi keamanan, yaitu dengan Baintel Kampolri dalam rangka mohon dibantu untuk beberapa hal. Yang pertama, kami mengirimkan ada tiga surat utama. Satu, pemberitahuan keramaian tentang Raganas. Yang kedua, kemudian memohon Pak Kapolri bersedia hadir di pembukaan. Yang ketiga adalah mohon kesediaan Pak Kapolri untuk memberikan materi dalam Raganas nanti. Kiai Haji Kriswanto Santoso berharap, Kapolri bisa hadir dalam Raganas LDI untuk memberikan materi dan arahan. Dengan kehadiran Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diharapkan memberi wawasan kepada pengurus LDI mengenai Kampit Mas dan berkontribusi dalam penegakan demokrasi. Terima kasih telah menonton!